Assalamualaikum Sobat Picture Media Pandemi bukan baru pertama kali terjadi di dunia Sebelumnya sudah ada banyak macam wabah yang membunuh manusia Bahkan, di masa generasi salaf pun penyakit menular sudah ada Hanya saja, penyebaran dan tingkat penularannya mungkin tidak separah sekarang Dahulu, ulama salaf ini berdiam diri di rumah dan berhenti belajar hadis Sementara waktu untuk agar terhindari dari wabah Penyakit dan mara bahaya harus dihindari Menghindar dari penyakit adalah sebuah kewajiban Dalam situasi pandemi COVID-19 Patuhilah aturan dan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan pemerintah Hindari kerumunan dan keramaian untuk sementara waktu Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Imam Hisham al-Dastuai Ulama hadis asal Basrah, Irak, wafat kisaran tahun 154 Hijrah Beliau adalah tabi'in yang lebih senior dari Imam Abu Hanifah Ustadz Ahong dalam cuitannya mengatakan Imam Hisham pernah memutuskan berdiam diri di rumah dan berhenti belajar hadis sementara waktu Untuk menghindari kerumunan dan keramaian Karena belajar hadis dengan banyak orang berpotensi penularan wabah Beliau ini seorang tabi'in yang lahir di masa sahabat junior Setiap damar atau lampu rumahnya dimatikan saat hendak tidur Ia selalu ingat gelapnya alam kubur Tabi'in senior ini selalu ingat kematian Kalau tak berbuat baik hari ini Aku khawatir mungkin besok aku meninggal Kisah Ustadz Ahong Bagi Imam Hisham salat dua rakaat di rumah lebih baik bagiku Daripada berkeliling belajar hadis Apa yang diputuskan Imam Hisham ini sangat tepat dalam pandangan agama Sebab menghindari kemudaratan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan Kisah seperti ini sangat banyak dalam hazanah keislaman Ulama dahulu sudah memberi contoh kepada kita bagaimana menghadapi wabah Agama menyuruh kita untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjerumus pada bahaya dan kehancuran Sobat Youtuber Demikianlah kisah tentang wabah Mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih Salam Picture Media Sampai jumpa berikan Terima kasih Terima kasih telah menonton!